sudah sudah nah jadi itu lawan diri kita masing-masing saja entah ya kena lima waktu awakah kita menggaui pol atau mudanya mengenang-enangkan gak sebab menggaui dunia babila ke itu bahwa sedangkan kona'ah tadi dibina atas makna zuhud gauian dunia jangan mahaur daripada gauian akhirat itu juga menuntut ilmu iya juga jangan sampai gara-gara kita keuyuhan siang tadi banggaui dunia keuyuhan lalu mengitek di muka tipi nonton apa-apakah yang ditonton tipi hati orang bahwa majelis ilmu kada kada tahu-tahu batu rugi banajuan rugi luar biasa luar biasa rugi batu juan kita dasar ke itu hidup di dunia jika kada kada ada ilmu lawan amah mungkin kada diturun akan ayat kur'an mungkin kada diturun akan kitab-kitab mungkin kada diutus para roh rasul pikirkan jadi diutus para rasul takat dunia ini hanya menyempurnakan akhlak pakarti manusia kenapa supaya manusia berilmu bahamah supaya terbeda daripada binatang makanya manusia itu lebih daripada binatang itu dengan sebab ilmu lawan amah kemudian apa jasiden pahakikun maka sebenarnya lima na'alima bagi orang yang tahu bagi orang yang berilmu tahu annal mala matrukun liwarisin wa musabun bihadisin bahwasannya ilmu itu ditinggalkan bagi ahli bahwasannya harta bahwasannya harta itu ditinggalkan bagi ahli waris itu sudah tahu saja sebertaan sudah tahu ya harta itu ada di bawah mati orang bahwasannya pasti tidak tidak wa musabun bihadisin dan diberi musibah dengan sesuatu kejadian ayyakuna zuhuduhu pihak akwa min rogbatihi bahwa adalah zuhudnya padanya pada dunia tadi lebih kuat daripada gamarnya watarkuhu aktharu min tolabihi lalu meninggalkannya itu lebih banyak daripada menuntutnya maka apabila engkau menghandaki disini jepang orang kitab bahwa engkau zuhud pada dunia pandang olehmu dunia tadi disisi siapa dan pada tangan siapa disisi beserta bahwasannya halalnya itu hisap dan haramnya itu adalah siksa nah itu paham dunia jadi dua itu saja dunia halalnya dihisap karena dunia nah haramnya nah haramnya itu kita disiksa itu pasti saudara mudahan mudahan ya Allah kita kita tujuan kita akhirat mudahan dunia kita menolongi akhirat kita jangan lagi doa kita jangan dunia dunia merugi benar hidup kita mbak kita mati kata kau lagi kita kita berbulik hendak kaya bulik ya kalau bulik kalau rambir ju'uni la'ali amala solehan fima taraktut hendak kaya bulik wahai Tuhan artinya bulik kakan ulun jadi orang yang mati pun itu hendak bulik kenapa jadi hendak bulik ke dunia orang mati hendak menuntut ilmu hendak bak amal orang sudah mati menuntut ilmu hendak bak bak amal artinya orang mati ke itu ya hendak niatnya bulik nah ini seorang sehatan sekali putus cinta harus hendak mati balik ada juga orang sebahagian yang salah paham artinya dia duduk 5 jenis ilmu, kadakawa memakai, jadi itu salah orang itu salah bujur itu nampak duduk saja tapi berusaha sebab orang duduk 5 jenis ilmu itu hatinya hidup apabila orang hidup itu pasti ada fisika hendak hendak ini, hendak itu sedangkan dia guru ulun orang duduk di majelis ilmu itu dia sudah memakamalkan ilmu itu termasuk memakamalkan kemudian napa ujasidin siapa-siapa menuntut lawan dunia tadi ini kan mengisahkan orang yang kada kona'ah maksudnya kada ingat lagi lawan gawian akhirat maksudnya, siapa yang menuntut akan dunia tadi dunia tadi meluputakan iya akan dia pasti gawian orang akhiratnya tebang kalai maksud patatku tebang kalai akhirat kita gara-gara dunia di kapung maka kada'ah kada'ah kapungan ujar orang bahari apabila mengajar dunia itu seperti perlombaan yang tidak ada garis finisnya mantap mantapnya kata-kata orang bahari garis finis itu kan biasanya apabila orang belajuan membuka maraton ada kada'ah ada tapi ada kada'ah garis finisnya orang mengajar dunia kada'ah garis finisnya sampai mati mbah ada kalau di dalam hadis bisi sudah satu jurang handak dua dua jurang amas bisi dua handak tiga sampai kecuali artinya ampih hanya baka pingin menguntungnya hibak lawan tanah nah finisnya itu kenakian padahal 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 itu seharusnya nyata belomba-lomba jadi dalam quran disitu ada surah kisah sijin kisah iliyin nah apabila orang gawian bagus jagarnya mendapat iliyin iliyin itu ketinggian surga ada lagi madahan iliyin itu tampat ruh orang-orang yang soleh apabila gawiannya kada bagus seharusnya ini bagaimana disijin sijin itu tampat ruh orang-orang kada bagus nah lalu setelah mengisahkan kisah iliyin itu wapi dalikafal nyatana pasir ayo disitu handak handak belomba-lomba handak belalajuan sebab itu ada batas garis finisnya kenapa ya iliyin tadi tempat tempat orang-orang nak nak soleh mudahan salamatan kita luar biasa mudahan mudahnya ini mengurangi kita maksud mengurangi mengurangi apa mengingatkan sorongnya ada bisa kewajiban akhirat sumbah yang menuntut ilmu bama bama bai putin putin ada paman putin di dalam kitab dan siapa merasa kaya daripada dunia dipitnah jadi serba salah dituntut tadi melapaskan kita siapa memandang kepada dunia tadi dibutakannya mata kita mata kita buta gara-gara terpandang dunia tadi siapa merasa kaya daripada dunia terpiknah juga siapa siapa pakir pulang pada dunia hazin sedih jadi serba salah ada banyak di dunia sedih juga merasa kaya tadi daripada dunia terpiknah memandang dibutakannya dicari dunia tadi haro kewajiban seorang tolong tabang tabang kalah jadi mudahan sabuting aja mudahan kita diberi Tuhan ilmu paham jadi kalau kita menimbang maksud menimbang apa masalah rezeki itu sudah ditentuakan Allah ta'ala dan nenek ditentuakan sugih kalau menimbang ilmu kesugihannya maksudnya kaya itu sudah ditentuakan di dalam parut kita nenek nenek sugih nenek miskin nenek berpangkat nenek kata jadi mudahan ilmu kita tuntut itu kata maha 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 hawar kita yang istilahnya dulu sifat toh pa'inan nafsa matomi'at tahunu karena bahwasanya nafsu itu selama inya toma, hina inya mat, selama artinya adalah matomi'at selama toma ia, ia nafsu tahunu hina wa'ah yaitun kunu'a wakana mayitan dan aku hidup akan akan kona'ah akan merasa cukup dan adalah kona'ah tadi mati, asalnya kona'ahku itu mati di dalam hatiku tapi aku hidup akan papi ihya'ihi irdimasunu maka pada menghidupakannya kona'ah tadi sifat puji celaku itu terpelihara terpelihara ke sini dan sifat sifat puji celaku itu gara-gara aku menghidupakan sifat kona'ah idato ma'ah idan toma'un yahullu biqol bi'abdin apabila toma'ah menempati ia biqol bi'abdin dengan hati seseorang hamba alat hu ma'anatun ma'atasi akan hamba tadi oleh kehinaan nah disini bila toma'ah nih bertempat di hati hamba jadi imam syafi'i ma'atasi akan dia oleh kehinaan wa'alahu haunu dan ma'atasi akan dia oleh kehinaan dan perkataannya pula perkataannya imam syafi'i warizkukala yafutukabittawani walaysayazidupirrizkil'ana'u ujar sisi ujar imam syafi'i nih ini menda'i berlainan pang lawan pendapat kita ya Allah mengenai ini lawan pendapat kita rezeki kita apabila kita berkhidmat mencari banyak boleh ya kalau ya kan apabila kita akan berbicari kan boleh kita lalu ujar imam syafi'i apa warizkukala yafutukabittawani rezeki angkau tijisidin kadaka luputan akan angkau dengan angkau berlambat-lambat ikam santai maksud santai itu kayak ini maksudnya datang waktu sembahyang bojohor bahasa sembahyang nah itu kadangnya berlambat-lambat maksudnya rezeki itu disini tetap aja ya nanti itu juga tapi kita sembahyang berapa menit waktu kita hilang rezeki kita kadak tapi apabila orang yang sudah habisi sifat toma di hati sayang tempulu kena gini sembahyang dulu kena hilang rezeki sorong padahal kadak di imam syafi'i bermula rezeki angkau tiada meluputkan akan angkau dengan berlambat-lambat walay sayyazudu pi rizki lmana'u ana'u dan tiada ada menambahi iya pada rezeki dan tidak ada menambahi kadaka iya dan tidak ada menambahi pada rezeki al-ana'u oleh behimat bahwa bersusah payah behimat rezeki kita pun kadabatam kita santai rezeki kadabatam kurang kita behimat rezeki pun kadabatam kadabatambah wah kemudian idamakun tadakal bin konu'u apabila ikam tah jadi imam syafi'i orang yang mempunyai hati yang konu' yang kona'ah pa'an tawa malikud dunia sawa maka bermula engkau dan orang yang memiliki dunia itu sama di sini ikam laun raja itu bandingannya sama dimana bandingannya kita sama laun raja sebab kita bersifat kona'ah kenapa jari bahari di mahpujat jari al-kona'atu kansun kita bermula bersifat kona'ah yaitu per perbandaharaan karena habisnya ada kenapa ini bersifat kona'ah sama orang memiliki dunia padanya habis-habis di tangannya ada pulang pun ini orang bersifat kona'ah itu juga nah ini sairnya sairnya berkurung sair yang kita sarahkan nah lalu sairnya pulang masalah sifat kona'ah merasa cukup olehmu dengan meninggalkan yang diingini dan yang megah megah artinya bersifat kona'ah dengan meninggalkan apa yang sorang kapikini di sini ini yang dikapikini pasti sesuai lawan nafsu handak ini kita handak itu kita ini nafsu yang baka handak ke itu wal pakhiri dan yang megah megah min mat amin daripada makanan makanan anaknya nyaman nyaman aja nah itu apabila umpamanya makanan nyaman nyaman dibiasakan biasa biasa aja nah itu karena di sini dengarannya orang kalau benar masanya apa pasalah nenek harus umpah nafsu kita anak makan nenek lanjurakan anak makan ini lanjurakan ada duitnya jadi perlu nafsu didikah kita kita ada salah wajah jagarnya kalau makan itu ada duitnya makan sate terus ayam lalapan ayam lalapan nyaman nyaman nasi mandi makan jadi makan bubur ayam masanya ada kita kata kawa kenapa duitnya kad itu bisa atau duitnya ada juga sekalanya banyak kita kita bapak periksa napa ujar dokter jangan makan karak karas dokter semen batu jangan makan jangan makan lama lakmak dokter kenapa tak jangan makan masin masin dokter masin kelotok jadi bagus napsun itu dididik jangan nanti lanjur akarni apalagi sudah katujun anak makan nyaman nyaman hingga tanggal satu romodon sudah sakit benah hati kenapa patuh pisukan sate kamarian soto tengah hari ayam lalapan itu aja hari-hari nyaman banan jadi apabila datang bulan puasa sedih sama tersiksa aku kayak ini atau nyisidin namagamagah daripada makanan dan pakaian pakaian iya jwa wamanan silah dan kediaman bayana menyatakan iya iya sair tadi bihada dengan itu atau dengan ini ini sair barang yang hasil iya dengan dia barang daripada sifat kona'ah wal makna maknanya napa wardo yatolibal akhirah tapi ini hidupnya siapa lah lorang menuntut negeri akhirat nah disitu wardo ya kan tadi wasiat nakaduan ini kona'ah kona'ah ini jalan menuju negeri akhirat ini dasar bujur yang padahkan tadi iya juga iya kalau dasar bujur apabila tomah tak halang jangan karena kita sumpah yang kita tak kadang tapi kawapul sumpah gara-gara si tomah tadi banyak kita tertinggal tepat waktu iya kalau lagi waktu isah habis atau waktu subuh anak tulak kegawian habis sumpah yang kelimanya di gawiannya berhulu mbak-mbak subuh as-johor as-sar maghrib isah jadinya kadang menggawian lagi karena tuntung salam pahabisan mbak-sumpah yang isah pahabisan salah Allah Allah tahu saja kadang seorang haur ya sedang ya Allah dijamanya rasanya dipikir dua saja boleh menjam kita di kanabalaya boleh menjam sumpah hujan di sebabkan hujan jalan lumpur itu boleh dijam sumpah yang johor ke masjid hujan saja sudah dijam as-sar tadi diandakan waktu johor tadi ya terkena kadang lagi tulakan ke masjid diandakan 7 berjama orang garing orang garing itu boleh di jama sumpah dirasa-rasa di waktu napa kira-kira umpamanya tapi garing waktu johor kekira waktu johor garing benar umpamanya berjara pihan jamaat akhirnya johor anda ke waktu asar itu boleh itu kita mengodong apabila kita bersing hajar kita beniat itu lalu dikordok itu berdosa kita mengasiat mengeluarkan waktu johor ke waktu asar walaupun gak garing tadi atau pemenyiknya langganan garing ini memang getar bilang tahu apa-apa di waktu asar jadi waktu nyaman waktu nyaman waktu zohor diandaknya asar tadi ke waktu zohor boleh pasti jadi waktu asar sampai waktu maghrib sudah diandaknya waktu asar ke waktu zohor tadi wardo yatolibal akhirati redokan oleh muwahai penuntut negara akhirat bitarkima tastahihin nafsu dengan meninggalkan napan yang dikaping ini akan dia oleh diri watatafah kharu dan hendak banyama bamagah magah iya bihi dengan dia dengan barang tadi binal mata ini daripada makanan jadilah orang yang menuju akan akhirat makanan itu jangan anak penyaman ini sekolah ayam lelapan hari-hari pondokan pondokan sudah lulusan lagi makan uyah wadi uyah basah jauh ini nyaman pondokan seharus seharusnya ayam lelapan hari-hari ini banyak bisa hafal nyaman pak nar sudah duit sabar minggu mulai rumah saja saja apabila sidin memakan ayam ayam bakar tulang-tulang yang itu sidin kumpul akan karena mas sudah tuntung sidin makan ayam bangun ayam hidup pulang nyaman bernama bisa ilmunya nene dimakan makan kumpulkan dagingnya kio ayam jadi pernah ada seorang babinian anak ngelon sidin wahai Tuhan shih anak ngelon nene bimbing tarbiyah jadi karena sidin membimbing dibimbing sidin si anak diberi sidin makanan yang nyaman makanan yang ayam si abdul akadir ada pun murid sidin terbiyah makanan kayak kita sapat karing sapat sapat iwak garam itu makanan picik kepala ng kuitan lomba bin yandane wahai syek kenapa pian jadi itu anak kulun pian makanan roten ya Allah rotenya kasar pian makan ayam makanan pian apa jawaban di sidin kenapa di sidin mba mba sidin kan makanan sidin bahari diserga itu juga di sidin kenapa aja di sidin ini anak nyaman nyaman apabila ini kawal sama lawan aku anak nyaman nyaman tapi awalnya jangan nyaman nyaman di awalnya ini berduhulu anak nyaman seharusnya kalau kayak itu kandaraan di likuitan pulang nyak pan habis hafalan kan orang bahari sekolah fasalitas luar biasa sampai mesin cuci di kondokan mesin cuci pemanas bahari lagi tempoh ulun masak nasi masak yoi uak itu bahari sekolah nasi masak sapat di atas masak jadi cacakan lomboknya puluh-puluh bigi juga nyamannya ada ingat lagi lawan lawan ini kalau ada lagi nah ingat ini aja dulu lah kita baca kitab bayanan lina allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalal muallif rahimah allahu ta'ala kalaman berapa semalam ada pun air liur yang mengalir daripada mulut orang yang tidur ini 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 maka baunya ya Allah bawa semerpak bawa kembang ini sekatanya kembang tahik ada pun air liur yang mengalir daripada mulut orang yang tidur jika diyakinkan keluarnya daripada maidah maidah atau paparutan apabila ini yakin ano apa air liurnya tadi itu keluar daripada paparutan ini model muak seperti adalah warnanya kuning lagi berbau kan biasanya seperti itu warnanya kuning berbau busuk maka yaitu nejis bandingannya yaitu seperti balgom yang diyakinkan keluar daripada maidah sama laun dahak kita keluar dahak kita yakin dahak daripada dalam parut maidah itu ujus kita maka itu najis dan jika tiada diyakinkan keluarnya daripada maidah seperti diyakinkan keluarnya daripada kapala atau dada atau daripada mulutnya aja sebab ini memakai gigi palsu kan gigi palsu kan bau kalau apabila bangun daripada goreng berludah kuning nah itu yakinnya itu daripada apa daripada peparutan daripada mulutnya juga atau seakan yang demikian itu atau ragu-ragu nah kayak apa aku nenek dari peparutankah daripada mulut warnanya kuning maka itu susi juga tetapi barang nah tetapi barang siapakan nabalah dengan dia dimaafkanlah daripadanya barang yang kain atau badannya ini ada orang yang diberi balak yang keluar terus bahaguring sudah diberi balak model nah itu dimaafi kainnya badannya kalau sembahyang subuh lengot suci 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 basah parut manusia nah dan basah parut sekalian hayawan ini basah kemaluan biasanya pebinian pang ya bila lainnya mandi dipaconya mandi anak sumpah dipaconya selawar basah apalagi sudah habisi laki sudah habisi anak nah itu kan basah ujar ujar di rumah apanya macu padahal itu suci suci artinya walaupun basah kemaluan jawat kita jawat kita belum bisa becawat apa bakal becawat lah dan demikian lagi suci basah parut manusia parut kemaluan dan basah parut sekalian hayawan yang suci atau kemaluan binatang hayawan yang suci yaitu air yang putih antara warna madi dan warna paluh itu basahan kemaluan itu itu yang sebut akan antara warna madi dan warna paluh dengan syarat jika ada nah tapi ada jawab syarat antara suci apabila tak keluar daripada syarat berarti apa najis saratnya jika ada pada hat zohir parut itu barang yang di dalam parut sekedar sampai kepadanya zakar yang pertengahan panjang butuh pertengahan panjang masuk kemaluan babinian inggan mana sekilanya kemaluan jauh terlimpat yang sedang berapa tabah itu standar orang jadi inggan berapa standar sampai masuk ke perempuan itu batas yang suci limpat jadi bagus kepanjangan kita cucuk najis lipat daripada jerdatu najis apalagi banyak basahan pebinian tadi itu dimuhara itu juga basahannya sumbernya dimuhara itu nyata bahwasannya itu kadana jis pebinian jadi kenapa apa sumber yang kecuali piantanya sudah meneliti sepundanya lain bahar ragu artinya bahar ragunya udah tahu ini dasar di dalam bandar artinya itu jis artinya jangan kita merasa keituhan sudah jelas artinya diambil sebagai ilmu jangan mengulah huas huas dan pebinian tadi ada pun jika ada basah parut itu pada hat batin artinya yang di dalam benar daripada standar kemaluan lakian itu barangnya tiada sampai kepadanya zakar yang pertengahan panjangnya makanya itu najis sahadan diketahui daripada sekalian yang tersebut itu bahwasannya hayawan yang hidup yang lain daripada anjing dan babi dan puruk keduanya suci sekalian sekalian binatang ini binatangnya hidup maksudnya lain daripada anjing dan babi itu kan dan bahwasannya sekalian jenis bangkai yang lain daripada bangkai manusia dan ikan dan belalang itu nejis sekalian dengan sekalian suku-sukunya seperti kakinya dan tangannya dan bulunya dan rambutnya dan tulangnya dan tanduknya dan giginya dan kukunya dan barang sebagainya dan jikalau bangkai hayawan yang tiada baginya darah mengalir sekalipun nah itu selain daripada manusia bila lang lawan iwak bangkain itu nah nah nejis ini bangkain kalau manusia bila lang lawan iwak bahwa jingkar dengan kita mendipadakan iwak bangkain yang nejis maka bangkain ulat cuka nah ini pulang maka bangkain ulat cuka dan ulat buah-buahan itu nejis tetapi dimaafkan daripadanya maka tiada menegis kan dia akan cuka hanya buah-buahan dan harus memakan akan dia serta karena sukar membedakan dia daripadanya ini cuka berulat cuka berulat cukanya tidak apa tapi ulat tidak boleh dimakan paham artinya apabila kita memakai cukanya ini tak kadang ulat di dalam cukanya hidup jadi di tiir nah kacauan buah-buahan nah kalau buah-buahan itu boleh kita tamakan ulat ulat buah-buahan sebabnya itu susah memelihara kacauan ulat jagung itu kita kita melihat kita makanya sudah ada tahu ulat itu buah-buahan tapi kan dengan syarat tadi kita tamakannya kita melihat beban tayan doang artinya uyuh membeda membedakan kayak itu bermula segala suku-suku hayawan yang bercerai cerai ia daripadanya pada kutika hidupnya yaitu seperti bangkainya pada waktu sukinya dan nejis artinya suku-suku hayawan yang bercerai ia daripadanya pada kutika hidupnya maksudnya waktu hidupnya bercerai yaitu seperti bangkai pada sucinya dan nejisnya ya ini jika ada bangkai itu suci seperti bangkai manusia maka suku-suku yang bercerai daripadanya pada kutika hidupnya dan tambuninya suci sekaliannya manusia tabrakan pagat tangannya jadi padahal orangnya hidup saja nah itu kan dihukumkan suci kucing pagat tangannya kenapa jadi pagat tangannya kucingnya hidup saja jadi pagat tadi dihukumkan seperti kucing naampun naasal itu waktu mati batis na nejis ke itu dan jika ada bangkai itu nejis seperti bangkai kuda maka suku-suku yang bercerai daripadanya pada kutika hidupnya dan tambuninya itu nejisnya sekalian melainkan bulu hayawan yang dimakan seperti bulu kambing dan bulu onta dan bulu ayam dan barang sebagainya maka itu suci juga sama ada bercerai itu dengan dicabut atau tercerai dengan sendirinya nah bulu ayam yang kita makan binatang yang dimakan bulu-bulunya itu yang bercerainya itu suci seperti waktu binatang waktu hidupnya kecuali kita yakin bahwasanya ayam yang terpacul itu bulunya ayam mati kita bisa beleh nah itu kan nyata bangkai artinya bulunya tadi ayamnya mati berhulu kalau bersemele lalu bulunya tadi cabut baru diandak jadi talingannya waktu sumbah yang nah itu kan kita bawa bangkai nah kecuali ayam tadi hidup jadi ayamnya hidup atau bulu-bulu orang ulah kain biasanya kambing-kambing kibas orang gunting orang cukur waktu hidup makanya jadi suci apabila bulu-bulu binatang halal suci ini bulu binatang suci tetapi kadahal dimakan nah itu waktu bulunya itu najis bulu kucing itu najis yang dimaaf itu sehalai dua halai apabila banyak daripada sehalai dua halai nah itu kita sumbah yang terbawa bangkai kenapa sebab ini si kucing tadi kadahal kita memakan ini suci suci waktu ini hidup ya kalau apabila sudah terpisah itu bang bangkai itu dihukum makan seperti ini mati dan jika losak kita pada bulu yang bercerai itu adakah ia daripada hayawan yang dimakan atau daripada hayawan yang tiada dimakan atau adakah ia bercerai pada kutekah hidupnya atau kemudian daripada matinya dengan tiada disembeleh maka itu kita hukumkan dengan suci karena mengamalkan dengan asal sucinya luar biasa Allah mengambil asal hukum dan mengambil asal istishabul asli bagi orang yang ragu-ragu dan keluar dengan kata bulu yaitu dagingnya dan tanduknya dan giginya dan tulangnya dan kukunya dan barang sebagainya maka itu nejis sekaliannya nah tadi yang boleh tadi bu bulunya apabila apa saja tadi yang tak keluar daripada yang lain daripada bulunya tadi nah kukunya tulangnya atau apalagi tanduknya terpisah daripada binatang hidup walaupun boleh dimakan ya kalau nah itu dihukumkan nah nah jis kecuali tadi kulitnya aja bulunya aja nah dihukumkan nah jis binatang boleh dimakan tadi ini membahas masalah yang terpacul tadi waktu hidup apalagi ini nyata-nyata tidak boleh dimakan membawa bahari merabit pohon nyir rumbayak ada kukunya diulah kakalung sumpahnya oh ini kan apa-apa kenapa bisa aja orang besam belah sudah kan orang ambil itu sudah besam besam belah nah ini ada pembahasannya pulang lah itu kijang putih itu yang misik itu lah yang kasturi itu lah ini lah iya kah kadutnya kadutnya ini kan kasturi itu kan di daerah pusat ya kalau daerah pusat lalu kasturinya itu dipundut oleh kulit kijang itu bisa terpacau ini ada tafsil hukumnya kita baca dulu dan demikian lagi suci misik artinya kasturi dan jika ada asalnya itu daripada darah kijang sekalipun ya ada minyak harum si misik si kijang ini itu daripada darah darah kijang nah itu suci karena sabda nabi sallam artinya kasturi itu kasturi itu lain kasturi dengan kawan pelipisan itu lain kasturi ini minyak harum bebigi di kadut kijang itu sebaik baik bau bahuan sebaik baik harum haruman dan ada dan demikian lagi suci pak ratul misik artinya tempat kasturi yang mengandung ya akan dia kadutnya kadutnya ini daripada kulitnya kijang tapi beruntai karena terkadang bisa terpacul karena ada terdapat di hutan-hutan apa ini model ini baik di belah larang banyak ratus juta juta kulit minyak harum kajang nah lalu kadutnya itu nama mundut kasturinya itu artinya tempat kasturi yang mengandung dia seperti segumpal daging yang tumbuh pada hampir pusat kijang dan di dalamnya berisi darah dan senantiasalah ia tumbuh dan bertambah besar hingga jadilah darah di dalam itu kasturi kemudian maka tanggal daripadanya dengan sebab dikabatkannya akan dia kepada sesuatu digisang-gisangnya asalkan nyaman kadutnya asal barat disini lalu digisang-gisang apa pacul si kadutnya tadi kemudian maka tanggal daripadanya dengan sebab dikabat akan dia kepada suatu dan adalah ia rupa tempat yang mengandung kasturi itu seperti rupa kulit kijang adalah mengandung wadahnya seperti kulit kijang dan bulunya seperti bulu kijang maka itu suci ia serta bulunya dengan syarat jika bercerai daripada kijang pada ketika hidup nya jadi apabila kulit kijang tadi kita yakin pasti ini terpacul ini kesen waktunya hidup suci kita kita ngesaktin pembakar nah jadi apabila anda calon pembakar kita habis sambil kulit kijang pakai sidin murninya mau bari hijau harat atau disebelih yang kijang yaitu suci serta bulunya dengan syarat jika ada bercerai daripada kijang pada ketika hidup atau kemudian daripada menyembelih dia dari karena jika ada tempat itu nejis yang di dalamnya sedikit lagi sampai kan ke titik ada pun jika ada tempat kasturi itu bercerai daripada kijang kemudian daripada matinya mati dulu si kijang ini mati artinya mati waktu mati kijang karena bersebelih masih berair dengan tiada disebelih maka najislah karena mengikut bagi bangkai kijang tetapi kasturi yang ada di dalamnya itu suci darahnya jika ada beku dan jika ada kasturi itu cair maka itu nejis pula jadi itu dua pendapat apabila kasturinya tadi beku beku tadi itu suci apabila matinya karena bersebelih tapi apabila kasturinya tadi cair penyokonyor saja kita maka itu dihukumkan najis seperti si kijang matinya mati mudan maka itu nejis pula seperti tempat inilah nejis pula seperti tempatnya inilah hasil yang tersebut di dalam Tuhpah dan Patkul Jawad nah ini pulang masalah telur masalah anak anak ini masalah ada kalau masalah kita menjembeleh ayam kita bahas malam menjembeleh ayam ini kan kalau menyirap intalunya di tulang belakangnya biasanya ada intalunya karas masih ada kuning apa ada pembahasannya pembahasannya malam kamis akan datang jadi ada jangan dimakan makan dulu padahal sudah sebuah hari mau misahkan itu nah jis kadanya mbak tep pulang antara itu kan antara dua dulu intalo tadi intalo yang di dalam parut itu karena hukumnya apa ada nangka ada binatangnya tadi kan disebeleh nangka dua binatangnya dan itu kadanya sambil leh sekali di anu ada intalunya di dalam di belah nah itu ada nang lamah ada nang karas paling-paling karena ada hukum karas itu ada 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 mong lamah itu nyata saja sudah itu hukum napa haram anu nejis ini kadanya nang melindungi nah kemudian kita baca kan aja nah sampai itu masalah telur wanyi nah salah wanyi itu masalahnya itu di halaman 38 nyata soal adakah bagi wanyi itu telur jawab soal adakah halal memakan telur wanyi dan ulat yang jadi ia daripadanya atau tiadakah jangan favorit naman orang bungle nang sarang wanyi nene jadi mau ada kena sama anu jangan dimakan makan dululah pindah kada bulih nyaman kalau ujar juga nama makan jaman panar manis pas madu sarang ulat gojar tapi apa hukumnya mungkin malam kamis dudinya nene kita malam kamis nene kesah intalo yang ada di dalam paruh ayam yang menurun samalam makan ban ban makan makan ban kan lunya nene masih haba haba nak konyok konyor mudahan halal alfatiha alfatiha kak kum i Terima kasih. Terima kasih.